soal desain ini jadi sangat penting untuk kita pikirkan bareng-bareng karena memang jauh lebih tidak aman salah satunya misalnya ini juga apa namanya yang diceritakan oleh Pak Alapas Pak Victor pintu keluar masuknya cuma satu itu sehingga kalau ada kejadian-kejadian kayak begini yang nggak bisa itu memang susah evakuasinya karena pintu keluar masuknya satu itu belum lagi pintu koridor-koridor ya ini cuman blok saja C2 itu pintunya satu dan C1 juga satu semua hampir semuanya satu belum lagi ini memang bangunan lama sehingga kalau ada api dari manapun api itu ya berasal begitu ya cepat terbakarnya karena memang atapnya masih atap apa namanya bukan cor misalnya kayak di Cipinang atapnya ya atap triplek atap kayu ini kalau sekali ini apa namanya api ya habis dan itu terlihat dari sisa-sisa yang yang ada di sana nah bangunan ini sudah tua ya kan dan tidak hanya yang terbakar ini yang kelihatan memang kayu-kayunya rusak atapnya atap triplek gitu yang udah nggak layak sebenarnya di blok-blok yang lain juga kelihatan demikian jadi kami ngecek tadi ngecek lokasi yang sudah terbakar dan lokasi yang sama yang sejenis di C1 itu yang masih utuh maksudnya tidak layak ini tidak manusiawi begitu ya Pak Khoirul ya atau bagaimana dari segi bangunan tetap kita bicara ini bahwa ini lapas ya ya dari segi bangunan tidak layak gitu tidak layak tidak manusiawi apa dan tidak layak dari segi keamanan baik keamanan bagi napinya maupun sebenarnya keamanan juga bagi petugasnya oleh karenanya memang harus di reform di bak didarulang bangunan itu agar semua petugasnya juga aman penghuninya juga aman ini belum saya belum ngomong overcrowded itu di blok yang sekecil itu jumlahnya 122 orang kita bersyukur punya gamkar yang kerjanya cepat dari 122 orang itu sebenarnya 40 meninggal seketika jadi bukan 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 41 orang buka parah dibawa ke rumah sakit terus meninggal satu orang jadi 41 terus tadi pagi kami dapat kabar ketika orang tambahan dua kalau 44 berarti ada tambahan satu lagi berarti masih ada yang di rumah sakit kita kita berharap di rumah sakit nggak segera apa bisa dipulihkan nggak kalau diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya hahaha perol luar bagi gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia ya perol 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 a part of media group news selamat menikmati